Di sebuah desa, ada seorang pemuda tukang pemecah batu. Yang sangat rajin, dia selalu bisa memecahkan batu dengan alatnya. Suatu hari permuda tersebut pergi ke hutan untuk memecahkan batu. Yang konon katanya, sangat sulit. Dibecahkan di tengah hutan dia. Menemukan batu besar dan dia mulai mempersiapkan alatnya. Dan mulai memecahkan batu besar itu. Dia mulai memecahkan batu. Besar itu, tapi batu itu sangat. Kuat sudah seratus kali dia. Memukul tapi belum pecah juga, pemuda itu melanjutkan. Pekerjaannya sampai dua. Ratus pukulan belum pecah. Juga padahal sebelumnya. Lima puluh kali pukulan sudah. Pecah pemuda itu, percaya. Memang susah batu di sini. Dipecahkan sangat kuat dan. Pemuda itu menyerah. Ketika pemuda itu, sedang. Membereskan peralatannya. Ada seorang kakek dan. Bertanya sedang apa kau nak. Pemuda itu pun menjelaskan. Sudah tiga ratus pukulan, tapi batu. Ini belum pecah dan benar batu. Di sini sangat kuat. Kakak pun berkata boleh saya. Bantu nak dan pemuda itu. Dengan kesal memberikan. Alatnya kepada kakek dan. Kakak pun mulai memukul. Sampai enam kalil batu itu pecah. Kakak hebat kakak sakti ya. Kata pemuda itu. Aku tidaklah sehebat. Sebagaimana yang kau kira? Kemudian kakek bertanya. Berapa kali tadi kau pukul? Batu itu. Tukang batu menjawab. Tiga ratus kali kek. Kakak itu terkakah lagi dan berkatan. Tadi aku pukul sebanyak enam kali. Berarti batu itu baru mau pecah. Bila? Dipukul sebanyak tiga ratus enam kali. Coba, kalau kau mau bersabar maka. Kau lah yang memecahkan batu itu. Terima kasih Anda telah menyaksikan seni kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.